Intro Halo halo apa kabar anda semua Seneng sekali kita di akhir pekan Masih bisa ngobrol bareng dengan Bung Roky Gerung Bung Roky Gerung tadi malam anda ketemu Sama Fir Aun ya Eh Fir Aun ketemu Canun ya Salah saya ketemu Canun ya Di tim ya Iya itu Pengajian Maya Yang forum yang Setiap bulan dibuat di tim Dan di banyak kota Jadi MHA Indun Najib Yang saya kenal dari awal Yang suka bercanda Tapi kritis pada Gus Dur Dia seorang disitu untuk bicara Ya semacam Dosen tamu lah disitu Ternyata itu Satu aktivitas yang bertahun-tahun Orang menunggu Menunggu sesuatu yang bisa Mendamaikan sambil Dengar kritik Tapi sekaligus ada musik Sehingga ada kegembiraan Jadi forum-forum semacam ini Yang juga kita Butuhkan sebetulnya Sebagai kanalisasi Dari ketegangan sosial Ketegangan kebudayaan Ketegangan politik Jadi itu konteksnya Kenapa berjam-jam Orang bisa dengar disitu Sabrang anaknya Ainun bagus Betul dia Membuat lirik Dengan kapasitas musik Yang juga Istilah sekarang mumpuni Jadi satu kemeriahan Tetapi tetap dalam Kultur Kesopanan itu Menjaga Menjaga Forum itu Supaya gak keluar Menjadi forum politik Tetapi gak mungkin Kalau aspek politik Gak ada Saya mulai bicara Sudah pasti orang Bertanya hal-hal yang politik Tapi kita jawab dengan Dengan cara yang santai Bukan ketegangan-ketegangan Politik di Wilayah formal Ini Semacam Kumpulan masyarakat sipil Anak-anak muda terutama Saya hitung-hitung Kira-kira Usianya 20-27 tahun Yang mencari Makna hidup Sekaligus Mempersoalkan Ketidakadilan Jadi saya terima kasih Pada Ainun Mbah Nun Panggilannya Mengundang saya Untuk Partneris itu Tadi sebenarnya Anda siap ngomong politik Atau Anda terpaksa Digiring ngomong politik Karena audiensnya Ya audiens itu Kasih Bahasa tubuh Sinyal Supaya saya ngomong politik Tapi saya Sedikit joke aja Bahwa Yang Cak Nun Maksudkan dengan Forum ini adalah Forum untuk Refleksi diri Forum untuk Mencegah Jangan sampai Indonesia itu Terjebak dalam Ranjau-ranjau Dan orang bertanya Apa itu Ranjau Versi saya Ranjau itu Adalah Omnibus Law Ranjau itu Adalah 20% Threshold Itu yang Yang kita sebut Ranjau Tapi ada Ranjau batin juga Yaitu Ketidakpekaan Diri sendiri Jadi kita juga bisa Bisa anggap Itu forum Untuk refleksi Sekaligus untuk kritik Refleksi diri Tapi kritik Pada kekuasaan Walaupun sangat Sangat Tersamar kritiknya Tapi Kena lah Karena orang Tepuk tangan Tapi Sangat paham Satir-satir Yang diungkapkan Nanti juga ada Youtubenya Pasti Di kanal Cak Nun Oke Tapi kan begini Orang selalu melihat Anda ini Sebagai oposisi Oposan Dan kalau oposan itu kan Pasti sangat kritis Terhadap pemerintah Cak Nun ini sebenarnya Juga oposan Meskipun Gara-gara Sering becanda Dengan gaya becanda Tapi Kita kan baru ingat Berapa sebulan yang lalu Gak salah Ya kan Rami Itu soal canun Dengan baru kali ini Dia terbuka Menyebut nama orang Dan kemudian Mengambil analogi Itu Fir'aun Haman dan Korun Nah ini kan Ini sebenarnya Dan itu sangat kontekstual Itu sebenarnya Itu kan Bilal Al-Quran Disebutkan ya Fir'aun itu adalah penguasai Fir'aun Tapi Fir'aun Rameses 3 Rameses 2 atau 3 Yang Rameses 3 Terus kemudian Kalau dibilang Haman itu adalah Seorang Perdana Menteri Atau apa gitu Yang Kauannya disebut Pak Lohut Terus Korunnya Ini orang kaya Taipan Oligarki lah Sekarang begitu ya Apakah kemudian Memang agak susah Untuk menghindarkan Itu bukan forum politik Ketika Anda bertemu dengan Cak Nun Ya itu suasana itu ada Jadi saya juga mulai Dengan Karena ada yang bertanya Maka saya mesti Kasih konteksnya Saya bilang bahwa Ya yang diucapkan Cak Nun Itu semacam Metaphor Untuk kita paham Karena kita gak mungkin Menerangkan Kita bisa bilang Ini ada otoritas Tapi Ya terlalu Terlalu sederhana lah Atau terlalu teknis Bilang begitu Jadi menyebut Fir'aun Itu artinya Mengingatkan kita Pada kondisi Kekuasaan Itu Yang memungkinkan Seseorang itu Tumbuh arogan Lalu Merasa gak bisa disentuh Lalu saya bercanda Saya bilang Ada dua jenis Fir'aun Di Mesir Fir'aun itu Ketika dia Tewas Ketika dia meninggal Dia dibalsem Gitu Itu Fir'aun Mesir Saya bilang Ada Fir'aun Yang dekat-dekat sini Belum meninggal pun Sudah dibalsem Orang Itu konteks Yang kita Kan betul Ada Fir'aun Yang Yang masih hidup Sudah dibalsem Bisa terangkan Dibalsem oleh Garki Dibalsem oleh Ambisinya sendiri Kira-kira begitu Kita gak menyebut nama Kita hanya Ingin supaya Publik itu Mengaktifkan sendiri Kuriositasnya Keinginan tahunya Jadi itu enaknya Forum yang Diasus secara kultural Tetapi dengan misi kritik Jadi jelas bahwa Umatnya Cak Nun ini Atau rakyat Maya ini Menjadi contoh Bagaimana Publik Indonesia Bertahan dari Kekalutan ekonomi Kekalutan sosial Kekalutan politik Jadi itu forum Untuk melepaskan Energi yang tertahan Karena Politik tidak bisa Diungkapkan secara Maksimal Kita anggap aja ini Sebagai Kanalisasi Atau Apa Istilah psikologinya Yaitu Ekstasi Dari Keadaan diri kita Yang Kadang-kadang kita Gak ngerti Bahwa ada Ranjau di sekitar kita Dan ranjau itu Ranjau kultural Ranjau Islamofobi Macam-macam Jadi forum Sebetulnya Forum Pedagogi Forum untuk mendidik Dan Cak Nun Saya kira Udah Bulan tahun 40 tahun Mengasuh Forum itu Jadi dia udah Paham Bagaimana Psikologi publik Sehingga Ada bedanya Misalnya Kalau dibuat di Jakarta Jenis jokesnya Beda dengan Yang kalau dibuat Di Jogja Atau dibuat di Jombang Macam-macam Dan ternyata Forum itu Udah berkembang Ada cabang Di Cirebon Di banyak kota Yang Walaupun Tidak didatangi oleh Cak Nun Karena musim muter Setiap bulan Tapi dia hidup aja Ini juga Saya belajar Tentang kerelaan Jadi forum Forum semacam ini Itu patungan aja Orang Bikin itu Ada yang nyumbang Sound system Ada yang nyumbang Karpet Ada yang bawa Aqua Jadi Kemandirian rakyat Indonesia Bisa kita asum Melalui forum Forum semacam itu Ini yang disebut Voluntarisme Yang betul-betul Origin Dan Gak ada yang Gak ada sponsor Di situ Dan Semua Semua kita Berupaya untuk Menangkap Apa sebetulnya Pesan dari forum Forum semacam ini Oke Bagaimana ya Kita menempatkan Orang seperti Cak Nun ini Karena ini ada Ada kutipan yang muncul Di Apa Di Media sosial Yang menyatakan bahwa Anda ini belajar Politik itu Dari Dari Pemerintah Dan juga dari Cak Nun Sampai sekarang Masih terus Mengikuti Cak Nun Apa yang Anda Maksudin Dulu Ordu baru Cak Nun Mengkritik Ya Cak Nun Lebih senior Dari saya Mungkin 5-6 tahun Tapi dia Berteman dengan Gus Dur Dan sebuah Puisi Lirik lagu Pidata itu Semuanya tajam Karena itu Saya bilang Di era Ordu baru Ada Tata bahasa Tata bahasa Cak Nun Dan saya anggap Tata bahasa Cak Nun Sekarang masih berlaku Jadi dia konsisten Sebetulnya Jadi kalau Orang bilang Kok Cak Nun kasih kritik Terlalu tajam Saya juga kasih kritik yang sama Supaya saya Bergandeng Atau berduet Dengan Cak Nun Dengan MH Tapi baru tadi malam Kesampaian Sehingga Agak viral Dan ini viral Di panggung yang lain Bukan viral Di Tempat-tempat Yang nyari sensasi Jadi substansi Pembicaraan Malam adalah kritik Yang pertama Diajukan tentu Pada pemuasa Tapi sekali Khusus kritik diri Karena seringkali Batin kita itu Luput dari refleksi Karena Sering kita cuman pakai Reason Passion Yang kurang kita pakai Akal kita aktifkan Habis-habisan Kolbu tidak kita pakai Jadi saya terangkan Fungsi kolbu Untuk menuntun kita Pada harapan Dan itu yang Orang anggap Bahwa Sebetulnya Ada kanal-kanal Kebudayaan Untuk menghasilkan Persahabatan Antara warga negara Oke Dan tadi malam itu Saya kira Itu yang hadir Tidak hanya Kalangan muslim ya Iya Saya ketemu Banyak teman yang Non muslim Di tempat itu Dan Ada yang berjilbab Ada yang masuk Pulang kantor Langsung ke situ Kelihatan Berdandaan eksekutif Jadi sesuatu yang Kan itu bukan pengajian Kalau pengajian Dipisah dua Kan laki sebelah Perempuan sebelah Ini bercampur aja Tetapi ada Ada disensi Ada kesantunan disitu Gak ada satu orang pun Yang berteriak-teriak Semua tertip Empat jam Bahkan gak ada yang ke toilet Dalam posisi bersilah Jadi sekali lagi Kita bayangkan Bahwa ada suasana Batin sebetulnya Yang hendak Diledakkan Karena kesulitan ekonomi Karena krisis politik Karena ketegangan Ketegangan sosial Tetapi Kanalisasinya Kadangkala Itu Tidak disiapkan oleh pemerintah Bahkan pemerintah Menganggap bahwa Forum Cak Nun ini Bisa jadi forum Provokasi Memang akan jadi forum Provokasi Provokasi akan sehat Provokasi moral Jadi itu Sebetulnya Yang kita sebut Masyarakat cipri Yang diasuh oleh Keinginan untuk Menghasilkan Indonesia Yang lebih bermutu Diasuh oleh Kenangan tentang Apa sebetulnya Menyebabkan kita Berkumpul sebagai bangsa Ini semuanya Forum reflektif Ya ya Dan Sebenarnya kan gini ya Positioningnya Orang kita mesti lihat Cukup apa ya Multitalentai Orang seperti Cak Nun ini Dia bisa disebut sebagai Dia seniman Tentu orang taunya Dia seniman Tapi dia juga Seorang intelektual Dan juga seorang Aktifis Nah ini yang saya kira Ini beliau ini Salah satu contoh Figur yang konsisten Sejak dulu Sampai sekarang Tidak berubah Dan juga tidak tergodakan Dengan kekuasaan Kan gitu Ya dan Cak Nun menuntun Forum ini Untuk tiba pada Pemahaman bahwa Perbedaan itu Justru dimaksudkan Untuk Menghasilkan percakapan Kan kalau Ada perbedaan Pasti gak ada percakapan Kan Saya terangkan Tadi malam Bahwa Negeri ini Basisnya adalah Perbedaan Demi perbedaan Dibutuhkan Persatuan Demi perbedaan Ada percakapan Tetapi Regime hari ini Justru membalik Demi persatuan Tidak boleh ada percakapan Kan kacau Jadi kita membalikkan Bahwa Antropologi bangsa ini Adalah perbedaan Oleh karena itu Diperlukan percakapan Kalau sekarang percakapan Tidak diperbolehkan Artinya gak boleh Ada perbedaan Jadi logika-logika Politik itu Kalau dibahas Secara satire Memungkinkan kita Untuk menemukan Bahwa ada yang salah Di dalam politik kita Nah itu kemudian Di ucapkan Di dalam refleksi Dari malam Ada sabrang Yang pinter Otaknya Menguraikan tentang Dualitas Atau jebakan-jebakan Kultural Yang disebut Sebagai Ranjau-ranjau Kultural Ada Ustadz Anies Basin Yang juga Fasi untuk Menangkap Suasana Politik hari ini Dan diuraikan Dalam Format teologi Kontemporer Sehingga Anak-anak muda Mengerti Apa isinya Ada Krishna Atau musik Yang membawakan Lagu-lagu Balada Jadi satu suasana Yang lengkap Dan itu Anak-anak muda Yang refleksi Terhadap Masa depan Indonesia Kan gak mungkin Kita sekedar main TikTok Atau Produksi suara Dari Lato-Lato Ini sebetulnya Suara batin Dari manusia Indonesia Yang resah Dengan keadaan Oke Nah ini saya ingin tahu Kalau Anda Anda tadi malam Ketemu seperti itu Mood publik Itu seperti apa Yang Anda Anda tangkap Tadi malam Itu Gabungan dari mood Yang menginginkan Perubahan Jadi mood itu Itu Saya gak tahu Itu satu Satu lapangan Di belakang TV itu penuh sesat Dan makin malam Ada yang Naik ke tangga Segala macam Ya saya tanya Cak Nun Itu kira-kira Berapa orang itu Ya kalau Di Jogja itu Sebanyak itu Kira-kira Sepertiga Dari yang Yang biasa Mereka bikin Karena Di Padang Apa namanya Padang Padang Bulan Apa-apa Yang forum di Jogja Itu 30 ribu orang Jadi mungkin Separohnya ada 15 ribu orang Dan itu Bertahan dari jam 8 Sampai jam 12 Sampai setengah saat Jadi itu Ada kerinduan Disitu Dan kimia yang Membuat mereka Nyatu Adalah keinginan Untuk melihat Indonesia Yang bersih Dan ketertiban Itu terlihat Macam-macam Ada tukang Gojek 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 Saya ketemu Pak nanti Kodoh malam Saya antar ya Kenapa Saya mau sekaligus Dengar Cak Nun Bang Rokis Jadi Keakraban itu terjadi Tukang ojek Berhenti di depan tim Masuk ke dalam Hanya untuk Mendengar Urayan-urayan Kebudayaan Dan Versi kritik Politik Terhadap keadaan Beberapa Temen saya Yang lama juga Anaknya datang Dan dia ingatkan Saya anak dari temennya Jadi Kelihatannya Ini selama 30 tahun Orang tuanya Datang ke forum Semacam ini Di tim memang juga Dulu dibikin Sekarang anak-anaknya Ini generasi kedua Sebetulnya Jadi Cak Nun Berhasil untuk Mengasuh Satu wilayah kultural Yang tetap kritis Tapi tetap juga punya harapan Ya Ya Oke Jadi Mesti kanalisasi ini Jangan dibendongilah Dengan Dengan Perpanjangan masa jabatan Ataupun Dan pemilu Kira-kira begitu ya Kalau enggak Itu Jadi bayangkan Ada forum Semacam itu Dan itu kan Cak Nun Orang NU Bikin di tim Sementara di Sebuah provinsi Di Di Jawa Timur Ada forum lain Yang juga Menyangkut hari Ulang tahun NU Tapi orang Bertanya-tanya Apa yang disebut Dengan NU Hari ini Kenapa NU Banyak poster BUMN Lalu saya bilang BUMN itu Artinya Badan usaha Milih NU Lalu orang tertawa Jadi hal yang Yang gampang aja Kita ucapkan disitu Karena memang Suasana forum semacam itu Membutuhkan satire Jadi jangan Urain saya Kemudian dipersoalkan lagi Di forum itu Atau Cak Nun Yang Yang menganggap Kok masih Ada grammar-grammar Yang ngeledek Sekalian macam Bukan Itu Itu tempat Kita Berefleksi Sekaligus Menuangkan Harapan Jadi Dasarnya itu Sebetulnya Ya Dan Sekarang ini Meskipun ini Nggak original Cak Nun Emang kalau Ingat Cak Nun Kita jadi ingat viral Apa boleh buat Itu yang terjadi Orang mau cari simbol Kan Mau menerangkan Periode Pak Jokowi Ini seperti apa Kan kita nggak bisa bilang Periode Pak Jokowi Ini seperti surga Seperti Kerajaan Para Widadari Kan nggak bisa Lalu dapat Istirah Firakun Tapi Tentu bukan karena Paralel Dengan keadaan Di sana Ini kan Simbolisasi Tentang bagaimana Pemujaan itu Berlangsung Bagaimana Pengendalian itu Berlangsung Betul-betul Masa kita mau bilang Sama seperti Hitler Misalnya Gue juga Nggak benar Tapi tetap Kita mesti lihat Apa yang ada Di belakang Sejarah kita Panjang 3000 tahun yang lalu Atau 5000 tahun yang lalu Yang terjadi di Mesir Dan apa yang berlangsung Di sebuah negeri Yang namanya Wakanda Kan Begitu Dan saya kira Sebenarnya itu juga Mengingatkan kita Pada bahwa Sejarah itu selalu berulang Dan itu semua Mengingatkan kita Pada bahwa Ada-ada Bium itu Bahwa sejarah itu Memang selalu berulang Nah itu Itu dasarnya itu Kita belajar dari sejarah Yang kita pelajari Justru bukan Hal-hal yang Heroik Jadi kalau orang bilang Kepahlawanan Ya memang Itu Satu Inti dalam sejarah Tapi mengingat sejarah Bukan terutama Mengingat Atau bukan hanya Mengingat kepahlawanan Tapi mengingat Pengsyanatan Jadi itu pentingnya Sejarah itu Bukan sekedar Siapa yang Baik Tapi siapa yang buruk Justru yang diingat Nah Fir'aun adalah Bilayah buruk dari sejarah Hitor Gerebut dari sejarah Hal-hal semacam itu Yang Di Indonesia juga Aspek-aspek Keburukan sejarah Seolah-olah Mau ditutupi Dengan Permintaan Maaf Macam-macam itu Tapi sebetulnya Sejarah itu Akan menggedor Kembali Kesedaran Nurani kita Untuk tahu bahwa Ada yang disembunyikan Ada yang tidak Boleh berlanjut Dan keadaan itu Yang hanya bisa Diuraikan Lewat forum Kultural Kalau forum kampanye Kan gak mungkin Kita bicara begini Tapi forum semacam Padang Bulan Atau Masyarakat Maya Itu dimaksudkan Untuk mengasuh Wilayah batin manusia Supaya tidak tergeroboti Oleh arogansi Dan tukar tambah politik Yes Oke Baik Bung Roki ya Dan itu kemudian Menegaskan kita semua Untuk tetap 0% Ya Ya Jadi Saya Dapat semacam Inspirasi baru Bahwa 0% itu Harus Kita pastikan Berlangsung Supaya Persahabatan Warga negara Tidak terhalang oleh Kalkulasi Kalkulasi Politik yang kasar Yes Oke Thank you Bung Roki Oke Kalkulasi